Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika tentang perbandingan yang senilai, kalau sebelumnya tak senilai, nah yang sekarang ini yang senilai nah sebelumnya coba teman-teman siapkan kertas alat tulis untuk mencatat soalnya kemudian dikerjakan sendiri, habis itu selama ngerjain soal di pause ya videonya, terus dilanjutin lagi buat cek jawabannya oke, ini soal yang pertama perbandingan uang tabungan kamelia, fahri dan nadia adalah 7 banding 3 banding 2, selisih uang tabungan nadia dan kamelia 500 ribu rupiah, jumlah uang tabungan ketiganya adalah nah untuk soal yang seperti ini, kita harus tahu dulu, yang ditanya itu kan jumlah uang tabungan, dalam perbandingan kalau dia ditanya, maka yang ditanya itu ada di atas, yang diketahui adanya di bawah jadi paketnya, karena disini diketahui, selisih dan jumlah dalam perbandingan tapi kalau untuk jumlah aslinya itu hanya selisihnya aja, berarti untuk dapetin jawabannya, jumlah uang tabungan itu sama dengan perbandingan jumlah dibagi perbandingan selisih dikali selisihnya berapa jadi seperti ini, jumlah uang tabungan itu adalah jumlahnya secara perbandingan, yaitu 3 banding 7 banding 3 banding 2 jadi 7 tambah 3 tambah 2 ini kan cuma perbandingannya lalu dibagi dengan selisihnya dalam perbandingan, karena selisih yang diketahui itu selisih uang nadia sama kamelia nadia itu uangnya adalah 2 perbandingannya, kamelia itu uangnya perbandingannya 7 berarti 7 kurang 2 jadi selisih yang besar dikurang selisih yang kecil jadi 7 kurang 2 meskipun disebutnya nadia dan kamelia tapi kurangannya yang besar kurang yang kecil jadi 7 kurang 2 kemudian dikali dengan yang sebelah sini ini tadi perbandingan selisih berarti ini adalah selisihnya jadi jumlahnya dalam bentuk bukan, selisihnya dalam bentuk uang ini kan cuma perbandingan ini uangnya gitu nah selisihnya itu 500 ribu berarti disini 500 ribu 7 tambah 3 tambah 2 itu 12 7 kurang 2 itu 5 jadinya 12 per 5 dikali 500 ribu 5 sama 5 ini bisa dicoret jadi 5 bagi 5 1 500 ribu bagi 5 itu 100 ribu ya kan tinggal dikali 12 kali 100 ribu kayak 12 kali 1 12 kali 1 itu 12 tinggal ditambahin nolnya sebanyak ini jadi hasilnya adalah 1.200.000 rupiah jadi jawabannya adalah yang B soal berikutnya perbandingan uang Ani dan Ina adalah 3 banding 5 jumlah uang mereka adalah 400 ribu selisih uang keduanya adalah nah ini perbandingannya diketahui sama seperti soal yang tadi tapi yang ditanya selisih berarti perbandingan atas adalah perbandingan selisih yang bawahnya yang diketahui berarti perbandingan jumlah kemudian dikali dengan jumlahnya jadi selisihnya itu kan 3 dengan 5 berarti 5 kurang 3 ya kan yang besar kurang yang kecil jadinya 5 kurang 3 dibagi yang diketahui jumlah kalau di jumlah berarti ditambah 5 tambah 3 dikali dengan jumlahnya itu 400 ribu berarti dikali 400 5 kurang 3 itu 2 5 tambah 3 itu 8 berarti 2 per 8 dikali 400 ribu 2 sama 8 sama-sama bisa dibagi 2 2 bagi 2 8 bagi 2 itu 4 kemudian 4 ini dengan 4 ini bisa sama-sama dicoret 4 bagi 4 1 jadi ini tinggal 100 ribu 100 ribu ini kalau tidak ada angkanya berarti 1 kan berarti selisihnya adalah 100 ribu rupiah jadi jawabannya yang B begitu soal berikutnya banyak kelereng Fahri 4 per 3 kelereng 4 per 3 kali kelereng Miftah sedangkan banyak kelereng Miftah 3 per 5 kali kelereng Raihan selisih banyak kelereng Fahri dan Miftah adalah 5 buah pernyataan yang benar untuk menentukan jumlah kelereng yang dimiliki mereka bertiga sama dengan nah ini diketahui itu selisihnya perbandingannya sudah ada yang ini ya jadi perbandingannya itu Fahri 4 Miftah 3 karena disini juga 3 lalu Raihan 5 jadi 4 banding 3 banding 5 selisihnya sudah diketahui 5 perbandingannya juga sudah ada Fahri dan Miftah berarti 4 banding 3 lalu yang ditanya itu jumlahnya jumlah kelereng dari mereka bertiga berarti 4 tambah 3 tambah 5 gitu kan konsepnya kira-kira jadi untuk mendapatkan jumlah kelereng ini rumusnya adalah perbandingan selisih atau selisih perbandingan maaf jumlah kan yang ditanya jumlah berarti yang atasnya jumlah perbandingan dibagi selisih perbandingan dikali dengan selisihnya berapa gitu jadi jawabannya adalah yang D karena disini ada jumlah jadi sebelah sini itu pernya itu adalah perbandingan lalu disini yang diketahui nilai aslinya karena disini yang ditanya itu jumlah jadi yang ditanya di atas yang diketahui di bawah kemudian ini adalah nilai yang diketahuinya ini perbandingan ini nilainya ini yang ditanya ini yang diketahui oke jadi jawabannya yang D soal berikutnya perbandingan kelereng Fajri Fadil dan Fikri adalah 3 banding 7 banding 9 jika jumlah kelereng Fajri dan Fikri adalah 96 butir jumlah kelereng ketiganya adalah nah ini yang ditanya jumlah kelereng ketiganya yang diketahui jumlah kelereng Fajri dan Fikri berarti perbandingan jumlah ketiganya per perbandingan jumlah kelereng Fajri dan Fikri lalu dikali dengan jumlah kelereng berapa berarti jumlah kelereng ketiganya kan 3 tambah 7 tambah 9 perbandingannya kan berarti 3 tambah 7 tambah 9 per yang diketahui Fajri dan Fikri berarti Fajri dan Fikri 3 dan 9, 3 tambah 9 12 dikali dengan jumlah Fajri dan Fikri itu 96 berarti penulisannya seperti ini ini yang ditanya ini yang diketahui, ini perbandingan yang ditanya ini perbandingan yang diketahui ini nilai yang diketahui gitu kan jadi 3 tambah 7 10, 10 tambah 9 19, 3 tambah 9 12, berarti 19 per 12 kali 96 dan 12 ini sama-sama bisa dibagi 12 12 bagi 12 itu 1, 96 bagi 12 itu 8 lalu 19 dikali dengan 8 19 dikali 8 itu 152, jadi jawabannya adalah yang B gitu nah soal selanjutnya dengan mobil jarak 120 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam sedangkan dengan jalan kaki jarak 100 m dapat ditempuh dalam waktu 2 menit perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki adalah pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa ini satuannya berbeda ya, jadi nanti harus ada yang dikonversi kedua kita harus tahu ini kan yang ditanya perbandingan kecepatan berarti kita harus tahu rumus kecepatan rumus kecepatan itu adalah jarak bagi waktu ya pertama dengan mobil dulu untuk mobil jaraknya adalah 120 km dibagi dengan waktunya 2 jam nah ini km per jam ini meter dan menit lebih mudah dijadikan meter per sekon karena satuan kecepatan itu bisa km per jam atau meter per sekon tapi kalau misalnya ini dijadikan km per jam nanti nilainya terlalu kecil jadi lebih baik yang besar ini dijadikan kecil daripada yang kecil dijadikan besar oke 120 bagi 2 itu 60 km per jam kalau misalnya mau kita ubah atau konversi ke meter per sekon berarti tinggal dikali aja 60 km km ke meter itu 1000 berarti 60 dikali 1000 jam ke detik itu adalah 3600 berarti per 3600 atau kayak gini kenapa 3600 nya di bawah karena disini per jam jadi 3600 nya itu di bawahnya per terus km itu di atas makanya 1000 nya di atas jadi ini untuk mengubah dari km ke meter ini untuk mengubah dari jam ke detik oke terus ini nolnya bisa dicoret 2 tinggal 10 per 36 terus 60 kali 10 berarti 600 per 36 ini gak usah dijadikan desimal karena nanti mau kita hitung perbandingannya kalau dijadikan desimal bakal susah ngitungnya jadi biarin aja tetap pecahan nanti biar kita ngitungnya di selanjutnya nah selanjutnya untuk yang pejalan kaki dia itu menempuh jarak 100 meter dalam waktu 2 menit 100 meternya ini udah meter kan mau dijadikan meter per sekon menitnya harus diubah ke detik 1 menit itu 60 detik berarti kalau 2 menit itu adalah 120 detik ya kan nah berarti kalau 120 detik 100 bagi 120 itu adalah ini nolnya bisa dicoretkan berarti jadiin aja 10 per 12 meter per sekon nah ini biarin aja jadi ini juga biarin pecahan ini biarin pecahan baru deh kita buat perbandingan kecepatan mobil dan pejalan kaki V mobil per V pejalan kaki itu sama dengan 600 per 36 dari sini per 10 per 12 nah ini kan jadi pembagian ya bisa juga kita tulis kayak gini pembagian bisa dijadikan perkalian dengan syarat diubah sebelah kanan ya kan jadi 12 per 10 dijadikan perkalian 10 dengan 10 nolnya bisa dicoret 12 sama 36 bisa sama-sama dibagi 12 12 bagi 12 1 36 bagi 12 3 ini berarti habis kan ini tinggal 60 bagi 3 60 bagi 3 itu sama dengan 20 jadi perbandingan kecepatan mobil dengan pejalan kaki itu 20 banding 1 nah 20 banding 1 itu boleh juga kita tulis seperti ini V mobil banding V pejalan itu sama dengan 20 bagi 1 jadi untuk perbandingannya adalah 20 dibagi 1 nah jadi jawabannya adalah yang paling tepat itu yang B 20 dibanding 1 jawabannya yang B jadi itu dia soal-soal tentang perbandingan senilai jadi tinggal buat aja pertanyaannya apa sama dengan perbandingan dari pertanyaan per perbandingan yang diketahui dikali dengan jumlah yang diketahui itu intinya ya untuk perbandingan yang senilai semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat belajar semangat menjalani apapun jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati